Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube saya Ria Herniati hari ini saya mau buat resep bakso daging sapi untuk ukuran satu kilo oke sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari saya dan ini untuk resepnya saya membuat bakso untuk satu kilo dan saya menggunakan daging cincang dan ini untuk bahannya satu kilo daging sapi cincang 250 gram tepung tapioca 400 gram es yang sudah dihancurkan 1 sendok makan bawang putih goreng dan ini untuk bawang putihnya saya menggunakan 5 siung bawang putih 2 sendok makan bawang merah goreng dan disini saya menggunakan 5 siung bawang merah 1 sendok makan garam 1 sendok makan roiko penyedap ayam 1 sendok makan bawang putih bubuk 1 sendok makan lada bubuk 2 sendok teh baking powder 2 butir putih telur untuk langkah pertama masukkan daging sapi cincangnya ini saya masukkan 500 gram terlebih dahulu kalau masukkan bawang merah gorengnya masukkan bawang putih gorengnya masukkan dua butir telur masukkan bumbu penyedap sapinya masukkan bumbu putih bubuknya masukkan lada bubuknya masukkan garam masukkan baking powder masukkan es batu setelah itu digiling sampai semuanya rata dan halus Oke ini saya akan giling untuk dagingnya lalu masukkan sisa dagingnya 500 gram tambahkan es batu sedikit-sedikit atau secukupnya lalu giling daging kembali sampai halus dan kita giling lagi daging yang keduanya dan ini untuk hasil daging cincangnya yang sudah dihaluskan dengan bumbunya selanjutnya masukkan tepung tapioca ini sedikit sedikit aja masukinnya tambahkan sedikit sisa es batu yang tadi secukupnya lalu giling kembali semuanya sampai semuanya tercampur dan ini hasil bakso daging sapinya yang sudah halus langkah selanjutnya saya akan cetak untuk bakso daging sapinya dan ini untuk airnya yang sudah dipanaskan selanjutnya saya akan cetak bakso nya selanjutnya saya akan cetak bakso nya nah ini saya ambil bakso dagingnya secukupnya aja lalu dibulung-bulung lalu ambil dengan sendok masukkan ke dalam air panas dan lakukan proses penggulungan bakso sampai dengan selesai Alhamdulillah ini untuk bakso sapinya ini sudah matang dan ini untuk bakso daging sapinya 1 kg nah ini enak banget bakso nya kenyal gurih kres nah ini nanti tinggal disajikan sama mie bihun terus pakai daun seledri daun bawang terus pakai kuat bakso juga oke nanti saya coba ya untuk bakso nya ya ini saya mau coba untuk bakso nya dan ini untuk bakso nya kenyal oke saya potong dulu untuk bakso nya dan ini untuk bakso nya kenyal gurih empuk oke saya coba dulu ya ini tuh rasanya enak banget ini enak banget daging bakso sapinya jangan lupa klik tombol subscribe dan like nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari saya terima kasih wassalamualaikum Alhamdulillah sekarang saya mau cobain bakso nya ini untuk bakso daging sapinya hmm leker banget tuh bakso nya lihat hmm ini makan bakso nya tuh tanpa mie nah ini makan bakso nya aja kayak gini udah enak banget kita coba dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm bakso nya enak kres buli kenyal hmm enak banget oke saya makan dulu ya hmm hmm hmm